Halo sahabat, anggrek yang sudah hampir mati atau sekarat bisa menjadi segar dan sehat kembali dengan perlakuan tertentu. Sesuai dengan harganya, anggrek vanda dengan bunganya yang indah, jangan sampai tanaman anggrek menjadi sekarat atau hampir mati. Karena salah merawat, jangankan untuk berbunga anggreknya, hidup pun segan mati tak mau. Akibat dari kurang memahami faktor atau syarat tumbuh dari tanaman anggrek vanda ini. Ada yang punya pengalaman seperti saya begitu? Tulis komen di bawah ya. Saya berbagi solusi dari apa yang sudah saya alami untuk daun anggrek vanda yang mengkerut, kisut, tidak segar, dan akar yang minim karena mengering. Halo sahabat youtube penggemar anggrek. Selamat datang di channel koleksi solis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita. Terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Anggrek vanda termasuk anggrek monopodial, hidup secara epifit atau menempel pada tanaman lain. Dan ada beberapa jenis yang hidup secara terestrial atau tumbuh di tanah. Anggrek vanda cocok di tanam di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Untuk pertumbuhan yang maksimal, tumbuh dan berbunganya, anggrek vanda cocok di iklim hangat. Membutuhkan sinar matahari yang penuh, pergerakan udara harus kuat, dengan aliran udara bebas atau suasana terbuka. Kebutuhan akan kelembaban sangat ideal sekitar 80%. Jadi cocok untuk daerah tropis ya, seperti Indonesia. Apalagi untuk bunga anggrek. Jenis vanda-vanda spesies yang banyak di Indonesia yang terkenal itu di antaranya Tri-color, terus vanda mini ya, vanda miniata. Jadi anggrek askosenda ini, anggrek vanda spesies ini tempat terbaiknya di iklim tropis. Menurut pengalaman saya, anggrek-anggrek spesies begini, tidak manja dan tidak perlu perawatan khusus. Dan juga akarnya tidak terlalu sering disiram, tidak masalah. Mereka bisa berbunga. Lain lagi dengan anggrek vanda hibrida. Air harus diterapkan secara berlebihan ketika tanaman dalam masa pertumbuhan. Tetapi akarnya harus cepat kering. Oleh sebab itu, perakarannya harus bebas. Jadi kebanyakan anggrek ini ditanam di keranjang kayu atau di dalam pot dengan media tanam yang kasar atau poros. Di iklim tropis atau hangat, jika penempatan di tempat yang terang, kalau di musim penghujan atau musim dingin, anggrek vanda tidak terlalu merepotkan dalam hal penyiramannya. Tetapi kalau di musim kemarau, perlu disiram setiap hari. Bahkan sehari bisa tiga kali. Karena akarnya memerlukan air atau penyiraman yang banyak, tetapi harus cepat kering. Kalau tidak, anggrek akan merana. Kehidupannya jadi hampir mati atau sekarat. Tanaman anggrek dapat dikatakan sekarat. Dapat kita lihat dari ciri fisik dari tanaman anggrek vanda tersebut. Akan jelas kelihatan tanaman anggrek tidak sehat. Daun mulai mengkerut. Kadang-kadang terdapat bercak. Daunnya akan terlihat sedikit layu. Dan akar mengering. Jadi tanaman anggreknya akan merana. Dia akan segan untuk hidup. Dan kita pun tidak mau anggreknya mati. Karena menurut saya, harga anggrek vanda hybrid lumayan mahal. Jadi sayang kalau mati. Sebaiknya tanaman anggrek kita memang dicek dan dilihat satu per satu. Untuk sahabat yang mempunyai banyak waktu luang, mungkin tidak begitu bermasalah. Kendalanya untuk tanaman anggrek vanda ini, memang dia suka sekali disiram. Apalagi untuk vanda hybrid. Bagi yang tidak mempunyai atau kurang waktu, atau sedikit sibuk, seperti saya pada intinya memang agak malas. Solusi agar anggrek fandanya tidak begitu sering disiram. Di antaranya tanaman anggrek vanda bisa kita tempatkan dekat atau di atas kolam ikan, agar kelembabannya tetap terjaga. Agar kita tidak sering menyiram. Saya pernah coba, ada kolam ikan kecil di samping rumah. Anggrek vanda saya tempatkan di atas kolam ikan, tapi kesulitan untuk memberi atau menyemprot pesticida. Solusi lainnya, tanaman anggrek vanda itu di infus. Sudah nonton videonya, bagi yang ingin anggreknya di infus, saya kasih linknya di atas, atau nanti saya tulis di deskripsi. Bagus juga dengan sistem impus, tapi kalau tanaman anggrek vanda kita banyak, kelihatannya seperti, bukan seperti, tapi agak kumuh. Jadi begini penampakannya ya, mau pakai kantong plastik, ataupun botol-botol kecil, ya tetap saja begitu kumuh. Agak mengganggu pemandangan. Dan ini solusi lainnya, untuk tanaman anggrek vanda yang baru dibeli online, tanaman yang stres atau sakit, jadi sahabat mungkin bisa coba penerapan, seperti yang saya lakukan, kepada anggrek-anggrek sahabat yang minim akar, karena kurang penyiraman, jadi akar mengering. Caranya masukkan saja, ke dalam pot, mau pot plastik, ataupun pot gerabah, lalu ditambah media tanam di sekelilingnya. Jadi media tanamnya, harus yang kasar, atau yang besar-besar, jangan terlalu halus. Bisa memakai media tanam apa saja, bisa dengan tapas kelapa, arang, pakis cacah, batu batak, pecahan genting, apa saja yang ada di sekitar, tinggal kita sesuaikan penyiraman. Yang penting dengan media tanam yang kasar, jadi di dalam potnya banyak rongga, air jadi cepat, turun tidak menggenang, jadi hanya lembab saja. Dengan cara begini, anggrek jadi tidak terlalu sering disiram, nanti kalau sudah lewat masa stresnya, atau anggrek sudah kembali subur, kita mau gantung kembali, tidak memakai media tanam juga, tidak masalah bebas ya. Dan ini tanaman anggrek vanda saya yang lain, yang sudah saya terapkan sistem impus, dengan menggunakan air di dalam botol, tapi tidak ada perkembangan bagus, karena terserang hamapusarium atau apa, jadi tanaman anggrek vanda yang ini, saya potong batang bawahnya. Lalu saya tanam dengan menggunakan pot, sudah sekitar 2 bulan, dan ini hasilnya. Saya tanam di pot plastik bolong-bolong, diberi tapas kelapa, hasilnya akar mulai tumbuh, dan di akar yang sudah mati, dia menumbuhkan cabang akar baru. Ini akar lain juga sudah pada nongol. Jadi begitu sahabat ya, silakan dicoba cara ini, semoga anggreknya cepat, sehat, segar, subur, dan cepat berbunga. Saya rasa sharing saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan, agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Salam. selanjutnya. 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 Junior. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton!